Setelah dari komplek utara Pura Gua Gajah, klik link di atas, kita akan melanjutkan ke komplek bagian selatan, yaitu Pura Buddha atau Pura Buddha. Letak Pura Buddha adalah di lembah atau di sebelah bawah lagi. Untuk menuju ke Pura Buddha atau ke mata air di bawah, kita akan menuruni anak tangga yang jumlahnya cukup banyak. Turis yang semuanya turis bule juga tak kena lelah untuk ikut turun. Inilah sumber mata air terpancoran yang ada di Pura Buddha. Ada dua, mereka disini menyebutnya sebagai pancoran Sudamali. Terima kasih telah menonton! Di bawah batu-batu besar ini ada sungai kecil atau namanya pangkung. Sungai kecil ini nanti akan bermuara ke Tukad atau sungai petan, sementara Pura Buddha berada di sebelah sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!